Terima kasih. Tuhan membantumu dengan cara ajaib. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Ini misterius cara Tuhan bekerja. Tapi Tuhan akan menjadikan pabrik Anda jalap. Tidak akan bangkrut di dalam nama Yesus. Anda bisa kembalikan bukan hanya bayar bunganya. Tapi pokoknya pun kapitalnya Anda mulai bisa tutup. Hutang Anda pelan-pelan dalam waktu berapa tahun saja. Tidak sampai lima. Pabrik Anda sudah bebas lunas. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Oh haleluya. Saya tahu semua kita diberkati hari ini. Amin. Kapan kamu mau berhenti bohongi umat Tuhan? Kapan pendeta-pendeta mau berhenti menyelewengkan domba Tuhan? Kalau Tuhan begitu cinta dombanya. Engkau akan dimasukkan ke neraka karena menyingkirkan domba-domba itu dari kebenaran. Maka teologi sukses adalah teologi kemuliaan diri. Tidak realistis. Kalau kamu percaya Yesus tidak mungkin kena penyakit. Ini tidak realistis. Saya tahu ada pemimpin gereja karismatik yang kalau berobat sembunyi-sembunyi. Yang dibocorkan karena dokternya jemaat GRI. Salah pilih dokter. Pilih dokter kok jemaat GRI. Karena dokternya dokter yang bagus ya. Dia datang lalu berobat lalu bilang jangan bilang-bilang. Dia enggak mau antri. Malu dong kalau namanya masuk. Nama pendeta Tutsensor. Nanti dikat lagi kotbahnya. Ini pendeta ini. Lalu kenapa enggak mau antri? Malu. Kenapa malu? Nanti datang ditanya. Kenapa? Aduh sakit mah. Aduh sakit ini. Aduh sakit itu. Loh katanya tinggal ditengking berhasil. Itu kan kalau di panggung. Itu stage. Apa namanya? Kalimat-kalimat panggung. Kalau ini real. Berarti kotbahnya enggak real. Kalau kamu percaya Tuhan. Enggak ada penyakit. Itu enggak real. Sudara enggak bisa jalankan hidup model itu. Nah ini Petrus pikir seperti itu. Dia taunya teologi sukses. Yesus pasti sukses lah. Dia akan diperkenan Tuhan. Anak Allah. Dilantik di gunungnya Tuhan. Mas Murdua mengatakan. Seluruh Raja akan mencium kakinya. Yang enggak cium dibinasakan. Berarti dia enggak mungkin menderita. Jadi Petrus sudah bangun teologi unreal. Teologi tidak realistis. Kalau kamu Mesias. Kamu tidak akan menderita. Enggak real. Kalau kamu Mesias. Kamu tidak akan mungkin hancur. Nah ini perkataan tidak real. Bukan cuma dari Petrus. Karena Yesus menegur. Waktu di dalam Markus dikatakan. Yesus lihat seluruh murid. Lalu dia memarahi Petrus dengan mengatakan. Enyalah iblis. Petrus dibilang iblis. Petrus saat itu langsung buka KTP. Masih Simon. Kok iblis sih? Tapi kenapa Tuhan Yesus bilang iblis? Karena dia cara berpikirnya mirip iblis. Apa cara berpikir iblis? Cara berpikir iblis adalah cara berpikir bagus tapi bohong. Enggak pernah loh iblis tawarkan jelek. Pernah ada yang punya pengalaman digoda iblis. Lalu yang ditawarkan jelek. Jimmy. Ayo berdosa. Nanti kamu menderita loh. Ayo lawan Tuhan. Nanti masuk neraka loh. Itu iblis enggak lulus. Iblis kayak begini. Iblis yang DO gitu ya. Ini pasti akan dimarahin sama rektor iblis. Dipanggil sama rektor iblis. Sini kamu. Ya kenapa Pak Rektor? Kenapa kamu menggoda orang kayak begini? Saya kira itu kan fakta. Jangan ngomong fakta. Sembunyikan fakta di dalam keindahan palsu. Nah itu yang dilakukan iblis. Iblis menggoda hawa. Dengan cara yang tidak realistis. Hawa. Kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu tidak akan mati. Enggak real. Faktanya akan mati kok. Kamu tidak akan mati. Tapi kamu akan jaya. Jadi kalau orang bilang enggak mati tapi jaya. Mungkin dia setan loh. Hati-hati. Yang terlalu banyak menekankan sukses. Mungkin setan. Saya enggak bilang kalau bilang sukses pasti setan ya. Kemarin kita baru bikin seminar iman Kristen dan sukses. Berarti setan yang pimpin dong. Nah tetapi. Iblis mengatakan. Kalau kamu makan kamu tidak mati. Kamu akan jadi seperti Allah. Enggak real. Mana bisa seperti Allah dengan melawan Allah. Enggak mungkin. Kita bisa seperti Allah. Karena kita jadi gambar Allah yang setia kepada Allah. Jadi iblis tawarkan yang tidak real. Tetapi kelihatan bagus. Dari dulu sampai sekarang strateginya sama. Yesus yang mengatakan. Hey iblis. Loh kenapa hey iblis. Karena kamu cara berpikirnya mirip manusia. Yang sudah jatuh dalam dosa. Itu iblis. Iblis memenangkan pikiran kita. Dengan menawarkan keindahan dan gaya hidup yang tidak realistis. Sudah banyak orang sudah termakan. Dengan tawaran hidup yang tidak realistis ini. Kenapa orang bisa kecewa kalau hidupnya sulit. Karena sudah termakan satu propaganda tidak realistis. Bahwa hidup harusnya tidak sulit. Itu propaganda dari siapa ya. Hidup harusnya tidak sulit. Loh kok bisa begitu. Kenapa hidupku sulit. Ada orang kecewa. Kenapa aku menikah dengan orang yang ternyata bikin hidupku sulit. Loh kenapa bikin hidup sulit. Karena dia begini, begini, begini. Langsung bikin daftar yang kurang dari pasangan. Pasanganku kurang rajin. Pasanganku kurang, kurang apa lagi ya? Kurang gemuk. Mungkin enggak, terlalu gemuk bahkan. Pasanganku terlalu males. Pasanganku terlalu ini. Pasanganku bikin hidup sulit. Bikin daftar. Lalu menjadi kecewa. Kok hidup kayak begini? Saya kecewa hidup kayak begini. Lalu ditanya balik. Emang ada tawaran hidup harusnya kayak gimana? Ya enggak sih. Loh kenapa bisa kecewa? Saudara kecewa karena ekspektasimu tidak sama dengan realita kan? Apa yang kamu harap dari hidup? Harusnya bahagia. Yang tawarkan siapa? Harusnya hidup enggak ada pergumulan. Harusnya kalau aku menikah pasanganku sempurna. Mirip Gabriel atau Mikael. Ya nikah aja sama malaikat. Tapi malaikat enggak mau sama kamu. Gimana dong? Pokoknya hidup harusnya enggak menerita. Siapa yang tawarkan? Yang ngomong begitu siapa? Mungkin setan punya propaganda. Lalu kita kecewa. Kenapa kecewa? Karena sudah terlanjur termakan hal yang tidak realistis. Itulah cuplikan video yang baru saja kita saksikan bersama. Seorang pederita besar yang seolah-olah ia mendapatkan penglihatan. Di dalam penglihatannya, ada seseorang yang pengusaha. Entah itu pengusaha pabrik karet. Dan pengusaha tersebut sedang mengalami kebangkutan. Dan bahkan orang tersebut sudah dikelilingi oleh utang-utang di bank. Sudara, khutbah-khutbah seperti ini membuat iman dan jemaat untuk tidak bertumbuh secara rohani. Karena apa? Karena yang disampaikan tiap ibadah, tiap persekutua, Hanyalah berkat, 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 dan berkat. Bagi saya secara pribadi, khutbah semacam ini adalah merupakan khutbah yang tidak berpusat pada Injil. Khutbah semacam ini adalah merupakan khutbah palsu. Ya, bukan khutbah yang benar. Jadi, Injil palsu hanya menjanjikan ketenaran. Injil palsu hanya menjanjikan kekayaan. Injil palsu hanya menjanjikan kesuksesan. Mereka berkata, Ikut Yesus pasti kaya, ikut Yesus pasti sukses, ikut Yesus engkau mendapatkan jodoh, ikut Yesus pasti engkau diberkati secara berkelimpahan. Maka mereka mengutip ayat Alkitab yang menguntungkan mereka, bahkan yang mengenakan pendengaran mereka. Seperti ulangan pasal 28, ayat 13, mereka mengutip ayat Alkitab tersebut hanya sepotong. Mereka berkata, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya, luar biasa sejarah. Engkau tetap naik dan bukan turun. Nah, orang-orang semacam ini, mereka hanya mengutip sepenggal firman Allah. Supaya pendengaran mereka terpuaskan. Sayangnya, saudara. Teologi sukses tidak kejujur untuk memahami ayat Alkitab secara utuh. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau tetap naik, bukan turun. Saudara, kalau kita membaca ayat tersebut secara keseluruhan, Ayat 13 sampai 14. Ayat itu tergenapi. Dan ada syaratnya yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Perhatikan di ayat 13. Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau naik, bukan turun. Perhatikan, apabila engkau mendengarkan perintah Allah. Itu sangat pertama. Umat Tuhan harus mendengarkan dan melakukan firman Allah. Yang kedua, engkau. Apabila engkau mendengarkan perintah Allah yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Yang kedua, firman Allah, perintah Allah. Harus umat Tuhan melakukan dengan setia. Ada banyak orang-orang yang mengaku, mengikut Yesus Kristus. Berkata setia pada Yesus Kristus. Lalu pada akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Jadi di sini, syarat pertama, Engkau harus mendengarkan perintah Allah. Dan bukan hanya mendengarkan dan melakukan dengan setia. Di ayat 14. Di sana dikatakan, Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan tidak mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Sudara, disinilah kegagalan, pengkotbah, teologi sukses. Mereka menjanjikan hal-hal dunia. Mereka tidak lagi berpusat pada Injil, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya, Pendeta Jimmy, Di dalam cuplikan video tersebut, Menyebutkan mereka adalah bembohong. Mengkredilkan iman jemaat. Tidak memutuk dengan Injil yang murni, yang asli. Dan kemudian, Pendeta Jimmy berkata, Teologi sukses adalah teologi yang memuliakan diri sendiri. Dan teologi itu, Tidak realistis dalam kenyataan. Sejarah, Di dalam video ini, Saya menghimbau kepada setiap kita, Atau jemaat Tuhan, Harus menguji setiap khutbah-khutbah, Yang disampaikan oleh pendeta. Karena apa? Karena bisa-bisa menyesatkan kita. Mereka hanya menyampaikan, Yang enak didengar. Supaya pendetanya viral. Supaya pendetanya dikagumi, Dan dipangi di mana-mana. Namun pada khutbahnya, Tidak ada Injil di dalam. Injil palsu yang ada. Maka perlu, Di uji. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam jemaat Tuhan di Thessalonica. Pasal 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu, Dan peganglah yang baik. Hal yang sama, Rasul Paulus berkata, Dalam jemaat di Ephesus, Pasal 5 ayat 10. Disana dikatakan, Ujilah yang berkenan kepada Tuhan. Dan 1 Yohanis pasal 4 ayat 1. Disana dikatakan, Sudara-sudaraku yang kekasih, Janganlah percaya akan setiap roh, Tetapi, Ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Mengapa kita harus menguji segala sesuatu? Yang pertama, Kita harus melihat apakah itu berasal daripada Allah, Atau berasal kepada roh-roh jahat. Yang kedua, Karena nabi-nabi palsu, Sudah muncul dan pergi, Di seluruh dunia. Maka oleh sebab itu, Sebagai umat Tuhan, Kita harus, Menguji, Segala sesuatu, Secara Alkitabia. Akhirnya video ini, Memperganti kita semua, Pada teman-teman, Mohon komen, Dan, Memberikan komentar yang, Benar yang sopan, Demi membangun, Tubuh, Kristus, Tuhan Yesus memberkati. 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 Tuhan Yesus memberkati.